Halo selamat siang sahabatku kita berjumpa lagi Oke untuk video yang sebelumnya kami mengatakan bahwa kami akan melakukan pecah koloni ya itu setelah kami melakukan pengecekan pada bahmadu jenis trikona hasil memancing yang disini itu sekarang usia sudah 99 hari dan video yang selanjutnya kami akan melakukan pecah koloni ini untuk jenis koloni super ya untuk otaknya untuk otak stopnya tiga bulan yang lalu sudah kami lihat telurnya ternyata itu enggak ada calon ratunya sahabatku jadi kami kembali lagi dan sekarang sudah usianya tiga bulan lagi dan kami akan coba lihat apakah sudah bisa dipecah koloni sahabatku ini memang cara kami ya selalu melakukan pecah koloni pada lebah madu jenis trikona atau sebetulnya kelancang ini gunanya untuk menambah jumlah koloni lebah sahabatku yang kami bodhidayakan ini kotanya sahabatku yang kami akan coba ya coba pecah koloninya apakah sudah bisa sahabatku karena tiga bulan yang lalu itu tidak ada calon ratunya sahabatku telurnya sudah tua untuk calon koloni lebah pekerjanya namun tidak ada calon ratunya sahabatku yang berbentuk telur jadi kami kembalikan lagi Oke untuk kotaknya ini ya yang kami akan gunakan sebagai tempat koloni barunya ini kami lagi buji coba dan kotak yang baru seperti ini nanti seperti di topping sebatu seperti ini setelah itu itu pakai plastik seperti ini baru ditutup ya seperti itu ya ini lagi dicoba untuk pintu keluar masuknya ini sahabatku ini untuk pintu keluar masuk lebah kami baca kecil saja karena ini kan jenisnya lagi sep mudah-mudahan bisa nanti kalau tidak bisa kami perlebar lagi sahabatku ketuk sobatku ini diketuk-ketuk supaya lebah pekerja keluar terus nanti masuk ke kotak yang kita pasang di atas sahabatku itu untuk menjebak kalau lebah pekerjanya ini sudah pada sini ya ini lebah kotaknya cuma belum masuk disini lagi mendung sebatu mereka ternyata banyak banget lihat selamat menikmati wow polannya sahabatku lihat polannya banyak banget terus ini madunya sahabatku mantul madunya banyak banget ya ini belum dipanen sih oke inilah penampakan telurnya sahabatku ini masih muda ya ini yang sudah mulai tua dan telur ini yang kami akan ambil kalau ini memang koloni super sahabatku itu madunya memang sekarang sudah mulai ada bunga sahabatku karena sudah mulai hujan jadi madu pun mulai bertambah sahabatku cuma ini masih muda ya jadi madu yang masih muda seperti ini belum tua ini juga masih kosong yang ini masih kosong lagi diisi ini nanti sampai sini ini madu sahabatku terus itu itu polannya ya uh mantap kita lihat dari jauhan sahabatku mereka itu menata dengan rapi ini juga calon madu 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 disana madu bahkan itu sudah ada madunya biasanya ini full sahabatku sampai sini jadi muter itu madu cuma sekarang belum ya belum kelihatan banyak madunya oke mari kita ambil sahabatku nanti dilihat dulu apakah ada calon ratunya sahabatku ini memang cara kami ya selalu pecah koloni itu untuk ratunya nanti itu menggunakan telurnya sahabatku untuk calon ratunya maksudnya itu kami menggunakan yang masih berbentuk telur nanti lengket pakai pisau seperti inilah sahabatku kalau memang koloni super ya koloni yang bagus pernah kami bagikan itu koloni yang kurang bagus seperti itu bentuknya kalau koloni yang super seperti ini bahkan nanti untuk ratunya itu menetasnya cepat sekali kalau koloni ini cuma satu-satunya sahabatku yang bentuknya seperti ini kalau yang video sebelumnya itu bentuk telurnya nggak seperti ini ya ini kan beda agak kekuning-kuningan nanti kalau memang tidak ada calon ratunya itu kita kembalikan sahabatku secara untuk paksang copy kita akan mari kita lihat sahabatku untuk telur ratunya oh ini coba ini ya kelihatan ada satu cuma ada satu sahabatku terus sudah dua ya untuk telurnya sudah ada yang menetas ini sudah banyak sekali yang menetas kalau bentuknya itu hitam-hitam berarti ini cepat sekali menetas ini ratunya juga sudah agak menentuk hitam maksud kami calon ratunya ya yang masih berbentuk telur seperti inilah sahabatku kami kalau melakukan pecah koloni selalu mengambil telur yang sudah tua karena ternyata itu lebih mudah dan banyak berhasilnya sahabatku jadi kita tidak perlu mengambil ratu yang sudah bertelur disini sahabatku kita cukup mengambil calonnya saja ya yang masih berbentuk telur itu ciri-cirinya paling besar sendiri diantara telur telur lepah bekerja ya sudah banyak kami berbagi kepada sahabatku di video-video sebelumnya oke karena ini sudah diketemukan ya untuk ratunya ini 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 ya kelihatan paling besar sendiri telurnya ini jadi kami tinggal mengambil untuk calon makanannya sahabatku terus kita taruh di bawah sahabatku selamat menikmati terus kita ambilkan polennya sahabatku ini polen ya kita ambilkan polennya sahabatku oke sudah dikasih polen sudah ada calon ratunya kita tinggal nutup sahabatku seperti apa ini sahabatku ini ya kita kasih ini dulu karena ini nanti buat pintunya sahabatku kenapa kami nggak lubangin bulat ini kan levi siap sahabatku jadi lebannya sangat kecil oke selesai ya maaf kami olesi ini dulu ya tadi kami skip ambil dari sini biar agak lengket lengket selamat menikmati selamat menikmati ini memang hampir panen madu ya cuma kotaknya nggak banyak yang bisa kami panen madunya di dalam kotak setup itu hanya ada beberapa yang sudah berisi madu karena sekarang musimnya lagi musim terang terang sahabatku belum hujannya itu belum teratur ini koloninya ini koloninya sahabatku lihat oh berarti tiga generasi kami tidak tidak pecah koloni sahabatku oke sahabatku seperti itu ya kejumpulan pada kali ini yaitu cara mempecah koloni pada lebah madu jenis trigona untuk bebet super ya sudah kami bagikan seperti itu mudahan manfaat nantikan video dari kami selanjutnya selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati